Indonesia berhasil memegang amanah keketuaan ASEAN dengan bukti mampu menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN dengan aman, lancar, dan sukses di Labuan Bajo. Diplomasi yang dijalankan Presiden Jokowi Dodo mampu menyatukan para pemimpin negara ASEAN untuk bekerja sama lebih erat dan membawa ASEAN menjadi pusat pertumbuhan dunia. Di salah-salah rangkaian perhelatan KTT ke-42 ASEAN, Jokowi Dodo mengajak kepala negara ASEAN menikmati keindahan Labuan Bajo dan matahari tenggelam di atas kapal pinisi. Padahal salah satu tujuan Jokowi mengajak para kepala negara ASEAN ini adalah lebih menciptakan kehangatan kekeluargaan karena ASEAN merupakan satu keluarga. Salah satu capaian penting KTT ASEAN Labuan Bajo adalah deklarasi perlindungan pekerja migran. Capaian ini dinilai strategis karena masalah pekerja migran menyangkut langsung pada kepentingan kesejahteraan rakyat. Ada pun beberapa kesimpulan penting dari KTT ini adalah yang pertama, hal yang menyentuh kepentingan rakyat menjadi perhatian penting para leader, termasuk perlindungan pekerja migran dan korban perdagangan manusia. Dan saya mengajak negara-negara ASEAN untuk menindak tegas pelaku-pelaku utamanya. Dalam deklarasi itu disebutkan, perlindungan terhadap pekerja migran adalah bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia dan hal mendasar dari prinsip kemerdekaan, seperti yang tercantum dalam deklarasi hak asasi manusia ASEAN. Indonesia baru saja berhasil menyelenggarakan KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur. Tentu saja ini merupakan momen yang sangat penting bagi Indonesia untuk menunjukkan perannya dan juga keberhasilannya menjadi ketua ASEAN. Nah, menurut saya ini juga sangat-sangat penting karena ini merupakan momen bagi Indonesia untuk juga menciptakan perdamaian dan juga menjadi bagian dari solusi untuk mencapai dan menyelesaikan konflik yang banyak sekali terjadi di wilayah Asia Tenggara. Nah, bagaimana perjalanan KTT ASEAN ke-42 kali ini? Saya sudah bergabung bersama Menteri Luar Negeri kita, Retno Marsudi, yang tentu saja merupakan orang yang paling sibuk dalam penyelenggaran ini dan juga kesuksesan dari KTT ASEAN ke-42 ini. Bu Retno, sukses sekali lagi. Terima kasih. Apa kabar? Sehat selalu. Semoga sehat selalu juga. Alhamdulillah. Lihatannya akhir-akhir ini, Bu Retno ini sangat-sangat sibuk ya. Dalam tingkat internasional, kita sudah berhasil menjadi Presiden CIG20 dan ini merupakan sukses yang bisa menurut saya itu historis. Catatan yang sangat baik bagi peran Indonesia di kancah internasional. KTT ASEAN ke-42 tentu saja tidak kalah penting walaupun ini merupakan lebih kecil lah karena merupakan fokusnya lebih ke wilayah Asia Tenggara tapi saya melihat ini dampaknya kan juga sangat penting di kancah internasional. Di Labuan Bajo, bagaimana? Apa kesannya kepala negara datang ke Labuan Bajo? Saya lihat dinner ada di atas pinisi, melihat sunset. Bagaimana secara keseluruhan? Kesan, ini kita belum bicara mengenai substansi ya. Impresi dulu. Karena ini makanya Indonesia ini, we're the best at making good parties. Jadi kita kan biasanya KTT-KTT itu diselenggarakan di Jakarta atau di Bali. Jadi mungkin orang sudah biasa tetapi tiba-tiba kita melakukan KTT di Labuan Bajo karena kita tahu bahwa persona Indonesia itu sebenarnya banyak sekali. Nah memang kalau dari sisi logistik kerja kerasnya luar biasa. Kerja kerasnya luar biasa sehingga Labuan Bajo dapat atau siap menjadi tuan rumah bagi penyelenggaran KTT, walaupun hanya 12 pihak ya. Jadi sebelah, kan kalau ASEAN sekarang dengan Timor Leste menjadi 11 plus ASEAN sekretariat. Tetapi kan timnya juga cukup banyak, medianya cukup banyak. Sehingga dari keseluruhan itu yang berpartisipasi atau yang datang ke Labuan Bajo jumlahnya banyak sekali. Dan itu tentunya harus di-adjust semua persiapan logistiknya. Tetapi akhirnya kita siap, kita bisa menyelenggarakan. Dan impresinya mereka kaget dengan, oh ya indah dan sebagainya. Sangat indah apalagi di Labuan Bajo. Sangat indah, sangat indah. Apalagi delegasi youth, oh tadi saya lupa. Ada delegasi-delegasi untuk interface. Jadi ada parlemen, ada kalangan bisnis, ada youth, ada anggota dari high level task force. Jadi memang banyak sekali delegasinya pada akhirnya kalau kita total. Nah delegasi youth dibawa ke beberapa pulau di sekitarnya. Dan tentunya mereka, wow. Terus kemudian para kepala negara diundang oleh Bapak Presiden dengan spouses mereka masing-masing untuk melihat sunset di kapal pinisi. Tetapi ide dari pinisi dan sunset itu tidak hanya bahwa naik kapal, lihat sunset. Tetapi Presiden itu ingin menciptakan suasana yang lebih relax sehingga bisa bonding. Bisa bonding, persatuan di antara para leaders itu semakin kuat karena Bapak Presiden mengatakan kita ini menghadapi tantangan yang sangat besar. Kalau tidak ada bonding di antara para leaders, tidak ada rasa bahwa kita ini adalah one family, maka bagaimana ASEAN bisa menghadapi tantangan ke depan yang jauh lebih kuat. Karena kan banyak sekali kalimat yang mengatakan kesatuan ASEAN itu sangat penting agar ASEAN dapat menjaga sentralitasnya. Nah disinilah pesan kuat Bapak Presiden, mari kita berlayar menuju satu tujuan bersama. Ini jadi signifikan dan sambil menikmati matahari terbenam. Ini sebenarnya ide siapa sih? Siapa yang menyusun randan? Karena kalau saya lihat ini dalam kita menyelenggarakan sesuatu, Indonesia itu pasti ada hal-hal yang menariknya yang bisa menjadi foto-op yang bagus. Bapak Presiden itu orang yang sangat detail ya. Detail dan selalu berpikir di luar box kebiasaan. Jadi PINISI, PINISI itu kan kebanggaan kita. PINISI itu sudah ada di sana, ide PINISI. Tetapi waktu itu Bapak berpikir, oke kita retreat di PINISI. Kita hitung kan, saya kan bagian menghitung semua keperluan logistiknya. Kalau kita di PINISI, saya agak ragu. Karena pada saat retreat, kita juga harus menyediakan interpretation system. Bawa sistemnya ke kapal. Terus kemudian itu akan ribet banget. Ribet dan dia harus kedap, dia harus ini. Kemudian jaringan wafanya juga harus kuat dan sebagainya. Sehingga setelah kita hitung semua, saya sampaikan ke Bapak Presiden. Tampaknya kalau retreat di kapal agak susah deh. Dari segi logistik, apa namanya, kelengkapan teknisnya juga. Jadi kan kita enggak mau ya pertemuan kemudian terganggu dengan alasan-alasan teknis. Nah maka kemudian itu pun juga udah last minute sekali Bapak Presiden mengatakan kenapa kita tidak mencoba untuk memperkuat kesatuan ASEAN di kapal dalam acara sosial bersama dengan sposis. Jadi sebenarnya acaranya simple. Bajunya juga baju yang apa namanya, casual, sangat casual. Kemudian di kapal itu sendiri praktis tidak di hidangan apa-apa. Ada hidangan, ada air kelapa, ada juices, kemudian ada makanan kecil, ada lempar selet, ada lempar. Tapi praktis beliau-beliau ini cuma minum ya. Jadi cuma asik untuk ngobrol bersama, melihat. Kebetulan ada pelangi. Kemudian pas sunset itu pas kelihatan setelah itu redup dan hujan. Jadi sempat waktu kembali itu sempat hujan. Oke, wah luar biasa. Apa kata-kata yang terdengar dari kepala negara yang datang ini? Special. Karena kan ini baru pertama kalinya ya diadakan kegiatan seperti ini. Dan beliau-beliau itu menikmati sekali keindahannya. Jadi tidak hanya di sunset-nya, di kapalnya. Tetapi even di lobby, di holding. Biasanya itu kan kalau kepala negara ada KTT, holdingnya itu ya di dalam ruangan. Ya kan? Nah ini dibuat holding, duduk di tepi air. Jadi sesuatu yang luar biasa. Benar-benar, it's a summit to remember ya. Hanya Indonesia bisa melakukan ini. Biasanya kalau di negara-negara lain itu di ruangan yang pokoknya formal atau sama sekali tidak menarik ya. Di sini banyak ceritanya. Tapi pasti perjalanan ke sana. Dan saya tahu, Renoh kan paling sibuk ini. Apa kira-kira yang mungkin kekhawatiran mungkin apakah mereka semua bisa datang, bisa hadir. Dan juga dari segi logistik tentu saja, pengamanan. Dan ada yang something yang sempat, wah. Kalau tingkat kehadiran, tingkat kehadiran saya kira kita memiliki tradisi bahwa kalau KTT ya semua akan hadir. Kecuali memang karena alasan tertentu misalnya Thailand ya. Thailand kan karena sebentar lagi mau pemilu jadi kita semuanya paham. Kalau Nyanmar kan karena ada situasi tertentu dan ada keputusan leaders yang memang untuk KTT tidak pada political level yang merepresentasikan Nyanmar. Tetapi kehadiran itu bisa dipastikan, pasti akan hadir semua. Nah, yang kita agak deg-degan pada saat itu adalah mengenai jumlah kamar hotel. Jumlah kamar hotel kita sudah hitung. Jadi menariknya adalah orang mungkin berpikir bahwa Menteri Luar Negeri itu urusannya hanya substansi. Negosiasi, kemudian drafting, kemudian menyusun pidato presiden dan lain-lain. Di kita, karena Bapak Presiden itu detail sekali, maka mau tidak mau kita juga harus lebih detail dari beliau. Jadi saya itu kan datang berapa hari, tanggal 6 itu saya sudah tiba di sana. Yang saya lakukan tanggal 6 bersama dengan timnya dari Pak Mensesnek itu adalah menyisir semua kota itu untuk membetulkan banner. Can you imagine that? Banner, literally banner. Bannernya ada yang kebalik, ada yang jatuh, ada yang ini. Jadi saya itu betul-betul menyisir seluruh pulau itu hanya untuk membetulkan banner. Karena bannernya itu ada yang kebalik. Mobil ke sana, bannernya ngadap sana. Jadi kan nggak kelihatan. Jadi kemudian dibalik-balik semua. Jadi nggak bisa didelegasikan kepada... Bisa, bisa. Pada akhirnya memang tim yang jalan, tetapi kita detail. Jadi mengenai kamar, kita itu hitung-hitungan di rapat kabinet itu itu hitungan. Pertama kekurangan kamar itu berapa coba? Seribu kamar. Aduh, kita langsung puter pikir gimana ini caranya ya. Nah makanya akhirnya kemudian kita juga siapkan penginapan apung kapal sinabung. Kapal sinabung kita sediakan dan utamanya itu adalah untuk menampung panitia nasional. Termasuk pengemanan dan sebagainya. Sehingga praktis kamar-kamar hotel yang ada itu kita siapkan untuk delegasi dari luar. Yang alhamdulillah akhirnya semuanya tertampung dengan baik. Jadi tantangan logistik memang sangat luar biasa. Tetapi sekali lagi teamwork ya. Belajar dari G20 itu kalau teamwork kita nggak kuat, nggak mungkin. Iya dan sekarang kita lihat juga always pushing the barrier ya. Kalau ini kalau Bali kan biasa kan. Ya kalau Bali, betul. Cukup dari segi infrastruktur dan juga sudah terbiasa melakukan ini. Tapi Labuhan Bajo ini sesuatu yang baru dan mungkin ini bisa menjadi prototipe untuk bagaimana kita juga memajukan daerah-daerah lain. Betul. Jadi kita melihat Indo-Pasifik sebagai kawasan yang berpotensi. Oleh karena itu yang dimajukan oleh outlooknya ASEAN itu adalah kerjasama. Ini adalah KTT ASEAN yang ke-42 dan setahu saya kan ada yang nanti pada bulan September. Jadi untuk khusus yang ini Bu Retno, saya lihat juga cukup banyak dokumen yang dilahirkan ya. Yang keluar pada akhir itu ada 11 kalau tidak salah. Mungkin bisa secara keseluruhan tujuan dan dari segi substansinya apa yang persisnya sudah tercapai dan apakah cukup puas mengingat ada konflik di Myanmar dan lain sebagainya berlangsung. Dan apa, penilaian dari Bu Retno sendiri sebagai penyelenggara. Jadi kenapa ASEAN memiliki dua KTT di dalam satu tahun? By intention, KTT pertama dalam hal ini adalah KTT yang ke-42 di Labuhan Bajo. Itu ditujukan untuk memperkuat kekitaan. Kerjasama di antara ASEAN. Memperkuat proses community building ASEAN. Makanya di situ belum terlibat mitra bicara kita, negara mitra kita. Nah di KTT ke-2 biasanya dilakukan di bulan November, tetapi untuk tahun ini dilakukan September. Kenapa September? Karena dilakukan back to back dengan penyelenggaraan KTT G20. India kan satu region dengan kita, kalau kita misalnya tetap di November tidak mungkin para leaders itu datang dua kali ke region yang sama dalam satu tahun. Jadi kita akhirnya... Jadi lebih karena itu ya teknikalitis ya. Jadi dari segi penentuan tanggal pun kita tuh harus ngomongnya itu seluruh dunia kita aja ngomong. Ada apa, ada ini, kamu punya apa, dan sebagainya kemudian dicocokkan. Nah, balik lagi ke KTT 42. Jadi ini adalah lebih kepada memperkuat kerjasama di antara kita, memperkokoh kapasitas kita, sehingga kita bisa dapat menghadapi tantangan masa depan. Nah, di sini ada beberapa hal yang kita capek ya. Jadi pertama adalah kita tahu bahwa sebuah organisasi atau asosiasi seperti ASEAN, dia akan stabil apabila dia dapat, apa namanya, dapat atau memiliki visi long term. Yang tentunya di tengah-tengah akan dilakukan, akan direview atau dilihat kembali. Nah, di sinilah Indonesia mulai meletakkan dasar-dasar bahwa kita perlu long term vision yang kuat di tahun sampai 2045. Jadi kan ada post vision 2025, kemudian kita tarik 20 tahun lagi menjadi vision 2045. Nah, ini adalah Indonesia yang meletakkannya. Jadi, cikal bakal vision 2045 lahir di Labuan Bajo. Ini penting juga, ke 2045 Indonesia 100 tahun. Iya. Dan yang kedua, kita juga tahu bahwa tadi saya bicara mengenai kapasitas. Kan tidak mungkin sebuah asosiasi akan sama, sementara tantangannya berubah. Oleh karena itu, kita harus berani melihat diri kita sendiri. Apa sih yang kita harus bisa perbaiki? Nah, oleh karena itu, dari Labuan Bajo juga kita melihat ada beberapa kapasitas yang memang harus kita tingkatkan agar kita lebih kuat dari segi organisasi. Misalnya, memperkuat ASEAN Sekretariat, memperkuat peran para duta besar ASEAN untuk mengambil keputusan. Kemudian, memperkuat juga proses pengambilan keputusan secara cepat dan tepat. Ini dari aspek asosiasinya untuk menjadikan ASEAN fit menghadapi tantangan masa depan. Terus, di KTT ke-42 tentunya rakyat nih, pengen sekali melihat buat gua apa sih. Iya, peningkatan sejahteraan. Karena kan selalu, seolah-olah KTT itu hanya bicara. Nah, ini yang dari sejak kita G20 istilahnya membumikan. Bagaimana membumikannya? Misalnya, sekarang lagi marak perkara kejahatan pedagangan manusia. Online scam. Di situ kita atris langsung. Maka di situ ada dokumen yang khusus memperkuat kerjasama penanganan atau memberantas pedagangan manusia. Khususnya online scam. Terus, kemudian yang kedua, ada perlindungan terhadap pekerja migran. Ada perlindungan terhadap pekerja kapal. Khusus. Ini betul-betul kepentingan rakyat yang betul-betul sangat-sangat kepentingan rakyat yang sangat mendasar. Terus, ASEAN. Kalau kita lihat ASEAN. ASEAN itu banyak sekali negara. Mungkin kecuali Singapura ya. Yang basis ekonominya itu dari desa. UMKM. Maka di situ kita bikin sebuah networking villages. Kemudian dari aspek kesehatan. Kemudian dari aspek penggunaan local currency dalam transaksi. Jadi betul-betul kita address apa yang sedang diperlukan masyarakat saat ini. Dan kita juga mempersiapkan keperluan-keperluan masa depan misalnya mengenai penggunaan local currency untuk transaksi. Bisa lebih detail sedikit mengenai local currency ini apa artinya? Jadi kita akan memiliki currency yang sama atau? That is not about ASEAN currency. Saya kira masih sangat jauh ya dari situ. Tetapi at least ada kesepakatan. Ini sebenarnya bidangnya Bu Menggeu dengan Pak Gubernur BI. Intinya adalah kesepakatan untuk dalam transaksi itu kita bisa menggunakan currency kita sendiri. Sehingga itu bisa menahan fluktuasi. Ya fluktuasi dari exchange rate. Dari exchange rate. Jadi intinya itu. Jadi all in all kalau kita lihat maka satu dari visi kita lahirkan, kita memiliki keberanian untuk mari kita maju lebih kuat. Tetapi kita tidak lupa bread and butter-nya. Yaitu menghadirkan hasil-hasil yang konkret kepada masyarakat. Nah tahun 2045 ini sebagai tanggal yang sangat penting dan juga merupakan visi panjang yang dilahirkan di Labuan Bajo. Ini persisnya ASEAN seperti apa? Nanti yang dibayangkan yang akan terjadi pada tahun 2045. Karena kita tahu selama ini mungkin ASEAN lebih ke, kalau kita bandingkan dengan asosiasi lain seperti Eurozone misalnya. Ini lebih banyak ke aspek budayanya, aspek istilahnya more of a cultural and not so much of a political entity. Apa? Seperti apa nanti bentuk yang kita mimpikan terhadap ASEAN ini? Kalau pakai dua kata sebenarnya ASEAN yang kuat. ASEAN yang dapat memerankan peran sentral. Karena saya bayangan saya begini, sekarang saja ASEAN dihadapkan, jadi saya ingin bicara dari Indo-Pasifik. Everybody not talks about Indo-Pasifik. Karena memang ada shifted, atensi dan juga potensi tentunya. Tidak mungkin akan menjadi atensi kalau tidak ada potensi. Start dari potensi bahwa Indo-Pasifik itu memiliki potensi yang besar sehingga nilai strategisnya menjadi naik, sehingga jadi perhatian. Nah, semua orang memiliki konsep Indo-Pasifik. Tetapi kebanyakan melihat Indo-Pasifik dari sisi security, aspek keamanannya. Dan melihatnya dari sisi tidak inklusif, eksklusif. Nah, melihat ini dulu ada debat beberapa tahun yang lalu. Indonesia adalah yang pertama mengatakan, are we going to keep silent? Padahal kalau kita lihat Indo-Pasifik, ASEAN itu ada di tengah-tengah. Mosok sih, semua negara punya konsep bagaimana melihat Indo-Pasifik, ASEAN yang ada di tengah-tengah, enggak, ngapa-ngapain. Kemudian kita introduce konsep ASEAN outlook on the Indo-Pasifik. Kita perlu negosiasi waktu itu kalau tidak salah satu setengah tahun. To negotiate among us, among ASEAN members. Dan akhirnya setuju. Jadi kita sudah punya outlooknya. Nah. Inti dari outlook itu sendiri apa? Kita akan bersatu dalam visi kita untuk... Jadi kita melihat Indo-Pasifik sebagai kawasan yang berpotensi. Oleh karena itu yang dimajukan oleh outlooknya ASEAN itu adalah kerjasama. Yang konkret dan inklusif. Of course, masalah security penting. Tetapi untuk negara-negara ASEAN, untuk negara-negara berkembang, Kerjasama yang konkret, inklusif itu yang lebih diperlukan. Karena apa? Kalau kita bekerjasama secara inklusif, maka mau tidak mau, itu akan merunkan tensi juga. Jadi secara tidak langsung, faktor keamanan itu akan ter-address juga. Jadi ini yang dikedepankan oleh ASEAN outlook on the Indo-Pasifik. Dan kita sudah memiliki empat prioritas kerjasama. Connectivity, maritime, kemudian SDGs, attainment of SDGs, dan yang terakhir adalah trade and investment. So, it's concrete. Nah, sekarang di dalam keketuaan Indonesia, kita ingin konsep ini kembali lagi dibumikan. Kita tidak mau terjebak dalam konsep for a concept, on the paper only. Ya, talk only ya. Talk only. Mungkin selama ini ASEAN dianggap tidak efektif. Jadi, salah satu flagship Indonesia, keketuaan Indonesia adalah ASEAN Indo-Pacific Infrastructure Forum. Dan ini sudah kita jual terus. Dan tanggapannya sangat bagus. Terakhir saya jual ini pada saat Indonesia diundang, saya diundang sebagai salah satu pembicara kunci dalam EU Indo-Pacific Ministerial Forum di Stockholm. Jadi, setelah KTT, langsung saya terbang ke Stockholm, less than a day, less than 24 hours. Kemudian, saya kembali ke Indonesia melalui Belanda. Jadi, kelihatan sekali bahwa kita bukan sekali ini diundang, tetapi waktu di Paris tahun lalu kita juga diundang. Dunia, paling tidak Uni Eropa melihat bahwa Indonesia memegang kunci di dalam bagaimana ASEAN meng-address isu Indo-Pacific yang lebih inklusif dan mementingkan kerjasama. Dan itu saya baca beberapa media internasional menyoroti apa yang saya sampaikan di Stockholm kemarin. Jadi, Indo-Pacific terlalu besar untuk dinikmati hanya oleh beberapa negara. Dan itulah kira-kira bayangan ke depan dengan contoh sekarang, 2045. Tadi pertanyaannya 2045. Jadi, tidak ada pilihan lain. Kalau kita mau relevan, kita masih relevan, kita mau kuat, bisa berperan, ya mau tidak mau. Jadi, memang kita perlu pelan-pelan menjadikan ASEAN itu lebih lincah tanpa harus mengorbankan the feeling of being one family. Karena kalau kita pecah, kita tidak akan kuat. Ini memang momennya bagi Indonesia. Saya lihat setelah G20, nanti juga diundang ke G7. Ini sangat penting menurut saya. Karena apalagi dengan situasi dunia seperti saat ini, ada, kalau dulu kan ada, kita selalu bagian dari gerakan non-block, non-aligned movement antara yang barat dan yang negara-negara yang bagian dari pengaruh Uni Soviet. Sekarang saya lihat itu ada Amerika Serikat, tapi juga ada China inilah yang menjadi blok-blok baru. Sementara kita itu di tengah-tengah merupakan, ya sangat krusial. Karena trade route dari dunia ini, ini semua, Bureno, saya lihat itu Indonesia sebenarnya memegang kuncinya. Nah, kalau ASEAN ingin menjadi lebih kuat, tadi kan ASEAN 2045 lebih kuat. Kapasitas, meningkatkan kapasitas ASEAN itu sendiri, Bukannya ini sekarang momennya untuk melakukan transformasi dalam decision making, cara decision making-nya. Khususnya dalam hal-hal penting seperti masalah Myanmar itu. Nah, saya lihat yang membuat ASEAN ini anggap agak lama itu karena semua harus konsensus. Semua harus, ayo dialog, bisik-bisik, tidak ada semacam yang jelas. Kita voting, ini apa yang kita harus lakukan. Apakah Myanmar harus disangsi atau ABCD? Bagaimana? Bukannya ini kesempatan buat Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinannya? Iya, betul. Jadi, tadi saya lupa jawab di 2045 yang mau diperkuat itu apakah hanya budaya, politik, atau ekonomi? Kalau menurut saya semuanya. Karena sebenarnya ASEAN itu kan berangkat dari kesamaan ya, kemudian ekonominya diperkuat. Tapi, kita mau tidak mau juga harus mengatres mengenai masalah soliditas di dalam kita melihat situasi geopolitik. Jadi, saya kira semuanya dan yang tantangan juga adalah bagaimana kita meningkatkan integrasi ekonomi di antara kita. Karena sekarang ini peran integrasi terhadap ekonomi Indonesia misalnya itu 23%. Tetapi, karena ASEAN ini kuat, maka kita bisa manfaatkan untuk meningkatkan ekonomi dengan mitra kita. Dan itu kuat sekali. Memang dari data kelihatan kuat sekali pertumbuhan interaksi ekonomi antara ASEAN dengan negara mitranya. Jadi, sorry agak mundur sedikit. Nah, sekarang balik. Mau cepat atau bersama? Jadi, ada satu pribahasa yang mengatakan, kalau kita mau lari cepat, ya lari sendiri. Tapi, kalau kita mau berjalan lama, kita bisa berjalan bareng-bareng. Nah, ini memang sebuah pilihan yang tidak gampang ya. Kalau kita mau bersama, ya memang tidak bisa secepat kalau kita sendiri. Kalau sendiri kan kita lari cepat, ya kita akan cepat. Tapi kan ide dari ASEAN kan tidak lari sendiri. Nah, oleh karena itu kita harus mencari titik tengahnya ada di mana. Tidak mungkin juga organisasi seperti ASEAN terus-terus menerus berlambat-lambat. Kalau kita berlambat-lambat, maka kita tidak akan menjadi relevan lagi. Maka kita tidak akan dihitung lagi sebagai kekuatan dari kawasan ini. Jadi, kita hanya akan dilihat memainkan jargon-jargon saja. Dan Indonesia bukan seperti itu. Kita tidak ingin bermain dengan jargon saja. Kita memang betul-betul ingin membumikan semuanya. Nah, oleh karena itu, dan kadang-kadang dulu, kita lihat ya di ASEAN, kadang-kadang kalau ada satu situasi sulit, dimasukin di bawah karpet. Jadi, seolah-olah tidak ada apa-apa. Baik-baik semuanya. Baik-baik semuanya. Yang penting akur, harmonis. Sekarang tidak. Jadi, sekarang kita bilang, sebuah keluarga itu harus berani menyampaikan pendapatnya dan harus berani berbeda tanpa kita harus pecah. Seperti kita keluarga. Anak antara anak, anak dengan orang tua kan kita punya pendapat. Tapi apakah kemudian perbedaan pendapat itu memecah keluarga? Enggak. Karena kita, bonding kita sudah kuat. Bahwa kita satu keluarga. Dan itu yang harus diperkuat. Nah, oleh karena itu, kita sudah dalam beberapa tahun ini, terutama pada tingkat menteri ya, pada tingkat menteri luar negeri, itu pasti ada sesi di mana kita bicara sangat terbuka. Sangat terbuka. Terutama lately, karena ada isu Myanmar pop up lagi, seperti misalnya kemarin saya host a working dinner, khusus membahas implementasi five point of consensus. Itu diskusinya sangat terbuka. Jadi, sudah tidak lagi, ayo kita taruh masalah di bawah karpet. No, no, no. We have to put it on the table and we debate it. Dan, saya juga senang melihat retretnya leaders yang dipimpin presiden saat di Labuan Baju. Sangat terbuka, sangat candid dan interaktif. Jadi, kalau dulu kan hanya baca statement, ini enggak. Jadi, sekarang lebih cair. Sekarang lebih cair dan kita tidak malu untuk di dalam debat itu untuk berbeda. Karena namanya demokrasi. Jadi, memang kita perlu pelan-pelan menjadikan ASEAN itu lebih lincah tanpa harus mengorbankan the feeling of being one family. Karena kalau kita pecah, kita enggak akan kuat. Jadi, itulah. Dan tadi bicara mengenai ASEAN, kemudian di antara negara-negara yang saling berrivalitas. Message presiden di awal keketuaan adalah, kita tidak ingin jadi proksi. Pihak manapun. And we mean it. We really mean it. Tapi bagaimana kita bisa menghindar? Kita tuh pas di tengah-tengah dan kalau kita bicara mengenai security, kita kan sebenarnya tidak bisa. Kita tidak menghindar. Kita tidak bisa menghindar betul-betul sekali bahwa kita tidak bisa menghindar karena kita di tengahkan, kita enggak mungkin pindah. Kita enggak mungkin pindahkan. Kita ada di situ. The key is how to navigate it. Bagaimana kita bisa memainkan hubungan kita dengan semua pihak yang mereka saling bersaing dan message kita jelas. Semua adalah teman kita. Untuk teman, ada saatnya kita setuju. Ada saatnya kita berbeda. Tetapi you are still our friend. Intinya itu. Optimis, tapi at the same time, kita menyadari. We have to work harder to make ASEAN matters epicentral. Yes. Dalam hal-hal yang penting, contohnya Myanmar ini, kan buktinya harus ada sesuatu yang out of the box itu. Kita sudah, the whole world is turning a blind eye dalam suatu, ada genocide against Rohingya. Sampai saat ini tidak ada, tidak ada. Seolah-olah kita itu helpless. Nah, sebenarnya kalau ditarik itu ya, apakah UN juga bisa menyelesaikan? Iya, memang. Enggak juga, kan? Jangankan ASEAN-UN pun enggak bisa. You have a point, memang. Tetapi, tetapi jangan lupa, kalau kita lihat, apakah ada kemajuan? Tidak gampang ya, kita berani mengatakan, I will engage all. Itu tidak terjadi sebelumnya. Tetapi saya berani mengatakan, Indonesia berani mengatakan, I will engage all stakeholders in Myanmar. Itu kita tidak mengada-ada. It was there on five PC. Ada di five point of consensus. Jadi, kita menjalankannya. Oleh karena itu, kita meng-engage, ada NUG, ada SEC-nya, ada ethnic groups-nya. Kita engage semua. Kita mendengarkan. Karena dengan mendengarkan, kemudian kita bisa membangun jembatan. Walaupun saat ini, kita belum bisa membangun jembatan. Karena perbedaannya sangat lebar. Tetapi, we will keep doing it. Engagement. Dan ini didukung semuanya oleh ASEAN. Jadi, banyak behind the scene ya. Oh iya. Oh iya. Karena kenapa... Capek juga dong ini ya. Kenapa behind the... Quiet ya. Non-megaphone. Karena di antara mereka, rasa saling tidak percayanya tebal sekali. Yang ada adalah distrust. Oleh karena itu, kita bikinkan space masing-masing kepada mereka, untuk mereka bisa bicara dulu dengan kita. Dan harus ada trust di antara stakeholders semuanya ini kepada ASEAN. Karena dulu, kadang-kadang ASEAN oleh NUG dibilang, kita sangat pro SEC. SEC sampaikan bahwa, kamu berhubungan dengan NUG, kamu pro... Ini adalah partai yang mereka bertikai di Nyanmar ya. That is not our business. Our business is Nyanmar kembali damai, dan menjadi negara anggota ASEAN yang bertanggung jawab. Gitu loh. Jadi, untuk bantuan kemanusiaan, ada kemajuan juga. Yang dulunya kita tidak dikasih akses, sekarang ada akses. Dan kemudian AH Center bisa menyelesaikan joint need assessment-nya. Dan kita sekarang sedang merancang bagaimana delivery-nya. Karena kalau untuk delivery kan memerlukan jaminan keamanan. Kan kemarin sebelum KTT kan, misi bantuan kemanusiaan kita diserang. Iya. Iya. Jadi, it's not simple. Kita memang jalan pelan. Jalan pelan, tetapi yang ingin kita lihat, ada langkah maju. Kalau orang nanya, di bawah Indonesia masalah Nyanmar akan selesai, enggak? Enggak. Enggak, enggak akan selesai. Itu masalah yang sangat dalam. 70 tahun negara itu di dalam konflik. Jadi, fokus ke low hanging fruit, yang common interest yang bisa seperti tadi. Try to keep, ya betul. Online scam. And then, menciptakan SDG. SDG. Humanitarian assistance. Village level. Dan kita terus menyampaikan pesan, hayuk dialog. Hayuk dialog. Karena yang bisa menyelesaikan masalah Nyanmar, itu ya Nyanmar. Apapun yang dilakukan. Even UN, enggak akan bisa kalau tidak ada kesepakatan di antara mereka untuk menyelesaikannya. Sorry, Timor-Leste kapan akan di... Kemarin, ya saya lupa itu juga, waktu KTT roadmapnya sudah selesai. Jadi, sekarang tinggal bagaimana Timor-Leste memenuhi roadmap tersebut. Dan yang saya senang, di dalam pertemuan kemarin, antusiasme atau komitmen dari negara anggota untuk membantu capacity building terhadap Timor-Leste agar cepat memenuhi kriteria yang di dalam roadmap itu sangat kuat. Sorry, aku jelasinya berapi aktif. Enggak, 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 karena kita ASEAN bukan barang yang baru, kan. Ini selalu sesuatu yang memang berkaitan dengan identitas diri kita juga, peran kita, apalagi sekarang kita sebagai C dari ASEAN itu. Sebenarnya kita rasa Indonesia harus melakukan sesuatu yang berbeda, ya, think out of the box. Tapi perasaan secara keseluruhan yang keluar, lahir dari KTT 42 ini, semua masih optimis terhadap keberadaan ASEAN, bahwa kita itu memang relevan. Optimis, optimis. Diperlukan pada tatanan dunia yang sangat berubah. Optimis, tapi at the same time, kita menyadari, we have to work harder to make ASEAN matters, epicentrum of growth. Epicentrum of growth ini menurut saya menarik, karena kalau kita lihat sekarang, dari sisi ekonomi, disinilah pusat pertumbuhan, ya, enggak. Ya, kita lihat begitu perekonomian di Eropa dan di Amerika Serikat, babak belur, apalagi dengan perang dari Ukraine, dan juga inflasi yang begitu tinggi mau tidak mau, kita justru bisa menjadikan diri kita itu sebagai contoh, lah. Ke KTT yang ke-43, itu bersama mitra. Nah, menurut saya disinilah ASEAN bisa memperlihatkan relevansinya, karena kawasannya lebih luas lagi, Indo-Pacific. Oke, apa kira-kira outcome yang ingin dicapai? Pesan utamanya adalah, satu, ASEAN harus tetap duduk di driving seat, sentralitas ASEAN. Terus kemudian, balik kepada tema. Tema itu sebenarnya ASEAN matters, epicentrum of growth itu sebenarnya bisa dipakai, even pasca keketuan Indonesia loh. Karena what we are doing right now is to make ASEAN matters, epicentrum of growth. Jadi itu sebenarnya long lasting, lebih panjang. Nah, karena kita ingin menunjukkan bahwa kita, we are driving seat, setelah hasil KTT kita sudah cukup kuat, kita bawakan lagi ke mitra kita. Oleh karena itu, terutama sebenarnya yang menjadi highlight itu biasanya EAS kan. EAS itu karena kita plus negara-negara besar di situ. Kita ingin negara-negara mitra ini mendukung tujuan utama ASEAN. Untuk menjadikan ASEAN matters, untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai epicentrum of growth. Oleh karena itu, Indonesia mempersiapkan dokumen untuk EAS itu, ya judulnya ASEAN matters, epicentrum of growth. Karena inilah yang kita perlukan. This is what we want, terus kemudian yang mitra kita mendukung kita. Tentunya tidak bisa dihindari, isu-isu geopolitik pop up ya. Ini kan di sini lebih kefokusnya ke security, keamanan kan juga harusnya. Karena bagaimana kita merasa aman, apalagi saya lihat ini kalau ada eskalasi, taruhlah dalam antara Rusia dan Ukraine yang akhirnya juga Amerika Serikat dan Eropa juga terbawa-bawa. Dan juga dengan China. Ini kan pasti ada pencarian afiliasi baru, mencoba mempengaruhi. Nah bagaimana supaya ASEAN ini tidak terbawa-bawa, Burutno? Karena mau tidak mau, mereka ya taruhlah China dengan dekat-dekat dengan Rusia misalnya, Taiwan nanti melihatnya ke Eropa dan ke Amerika Serikat. This is going to be one big mess, gitu. Kalau saya melihatnya, mungkin enggak pakai one big mess, tapi Well, it's a one big challenge, ya. It will be, we will have a very interesting discussion bahasa diplomatiknya, begitu. Jadi, kita sudah dapat, Ya, sudah bisa kita pastikan bahwa diskusinya pasti akan hangat, diskusinya pasti akan menyebut beberapa konflik, Tidak hanya katakanlah di Ukraina, tetapi akan pop up juga. Isu terkait dengan Laut Jina Selatan, dengan Taiwan, Palestina. Jangan lupa, ini posisi kita. Jadi gini, oke, kita address satu isu berdasarkan hukum internasional. Address it consistently. Mari kita konsisten. Jangan double standard. Kita hanya mikir satu hal, kemudian melupakan hal yang lain yang ada di depan mata, setiap hari orang dibunuh, kita lupa. Karena perdamaian ini hanya akan tercipta, kan sudah ada pegangannya nih, hukum-hukum internasional, apapun lah yang disebut. Tetapi, kita harus uphold it consistently. Karena kalau enggak, ya, kita bang pilih. Mana yang cocok akan diambil dan sebagainya. Jadi, tidak bisa dihindari bahwa isu geopolitik akan pop up, just be it. Intinya, kembali. Kita navigasi. Kita navigasi supaya kemudian akhirnya yang terjadi setelah perdebatan itu semua, ya mereka setuju untuk mendukung kita menjadikan ASEAN Matters dan Episentrum of Food. Karena Matters ini menjadi kepentingan mereka semua juga, para mitra. Kalau ASEAN tetap bisa memainkan sebagai motor bagi perdamaian stabilitas, yang untung bukan hanya ASEAN, tetapi mereka juga. Jadi, kita coba relate isu kita dengan isu mereka. Kalau dulu itu diplomat hanya diajarkan untuk meng-compose language yang bagus, harus santun, dan sebagainya. Jadi, mengawang-awang terus aja. Sekarang, tuntutannya tidak begitu. Diplomat harus bicara konkret juga. Nanti siapa yang datang September selain anggota ASEAN itu sendiri? Siapa mitra-mitra yang dipastikan sudah? Kita masih terus ya tentunya, sampai kalau mengenai tingkat siapa yang akan hadir itu pasti sampai beberapa hari menjelang, tetapi plusnya itu kan ada Amerika, kemudian RRT, India, Australia, New Zealand, Jepang, Korea Selatan, banyak lagi lah. Tapi sebelum ke KTT, kita memiliki tantangan di satu level lebih rendah, IMM-BMC. That will be in July. Apa itu? Jadi, pertemuan para menteri luar negeri yang komponennya hampir sama, bahkan lebih besar, karena kita ada ARF, ya ARF itu 28 negara kalau nggak salah. Karena ada Korea Utara juga kita undang. Dan itu akan menjadi pertemuan yang menarik. Dan G7 juga kan kalau tidak salah. Oh iya, G7 kita akan diundang ke Hiroshima sebagai mitra G7 dan kita konsisten. Kita akan membawa, sebagaimana waktu kita jadi presiden G20, kita akan membawa suara dan kepentingan dari Global South. Jadi, sudah waktunya suara dan kepentingan Global South betul-betul diperhitungkan dalam perhelatan dunia. Ya, apalagi India sekarang menjadi salah sebuah ketua G20. Paling besar ini dari segi populasinya, ini terakhir. Karena kita kan sekarang tahun 2023, kita sudah lewat G20, nanti ada KTT ASEAN yang termasuk yang kedua. Saya lihat dari dimulainya Presiden Jokowi memimpin Indonesia ini, in the beginning ya, saya mungkin tidak terlalu tertarik ya, dalam aspek yang berkaitan dengan luar negeri. Semuanya kalau friends, ya friends with economic benefits dan lain sebagainya. Tapi, semakin ke sini, itu seolah-olah ada perubahan sampai misalnya ketemu dengan Putin, ketemu dengan Zelensky. Jadi, ada semacam evolusi yang membuat pemerintahan ini jauh lebih berperan. Saya ingin tanya, bagaimana evolusi dari dan peran serta cara Indonesia memainkan politik luar negerinya dan dengan siapa-siapa mungkin mendapatkan, baik itu masukan, kolaborasi, kerjasama. Seperti apa sih? Foreign Ministry under your leadership selama ini. Kalau kita pada tingkat saya ya, tentunya kita berusaha bermain dan sebagainya. Tetapi, di dalam bermain sekarang memang hitungannya lebih jelas ya. Dalam artian, saya adalah diplomat karir, jadi saya tahu sekali evolusinya. Kalau dulu, ini tidak hanya terjadi di Indonesia ya, tetapi sebuah evolusi dunia. Kalau dulu itu diplomat hanya diajarkan untuk meng-compose language yang bagus, harus hantun, dan sebagainya. Jadi, mengawang-awang terus saja. Sekarang, tuntutannya tidak begitu. Diplomat harus bicara konkret juga. Memang harus ada, tetap pelajaran dasarnya tidak bisa dihindarkan. Harus, karena kalau tidak kita akan menjadi aneh. Tetapi, pada saat kita akan pergi atau akan menginggit sebuah negara, Itu kita betul-betul menghitung. Oke, apa kepentingan kita? Kira-kira mereka buat kita kepentingannya apa? Jadi, semuanya sudah kongre. Dan, Bapak Presiden, kalau dilihat mungkin beliau agak jarang pergi ke luar negeri. Beliau ke luar negeri, itu biasanya melalui proses yang panjang. Dalam artian, beliau akan beberapa kali tanya kepada saya. Saya ke sana, tujuannya apa? Hasilnya untuk rakyat apa? Jadi, yang ada di benak beliau itu rakyat. Tetapi, hubungan kita tidak kita korbankan untuk menjalin hubungan baik dengan semua negara. Jadi, sekali lagi, ini bukan hanya tren Indonesia. Ini adalah tren dunia. Dan, sampai pada titik kepala negara pun, pada saat mereka bertemu, mereka tidak bicara hal yang mengawang. Oh, thank you, good, good, good. Enggak. Ya, itu satu dua menit pertama. Setelah itu, kita bicara mengenai ekonomi. Oke, saya butuh ini, kamu butuh apa? Di mana kita bisa kerjasama yang saling menguntungkan. Nah, karena justru kita jelas, posisi kita jelas, kita tidak mudah ikut sana, ikut sini, dan sebagainya. Kita bilang, oke, this is my interest, ini kepentingan saya, mari kita bekerjasama dengan siapapun. Di situ kita justru, kalau menurut saya, kita dihormati oleh negara-negara lain. Tapi, kapasitas kementerian luar negeri itu sendiri, menurut Mbak Bu Reno, bagaimana? Karena kan sekarang language-nya harus bisa bernegosiasi. Oh, iya. Kalau negosiasi, beragumen, berkomprong. Kalau negosiasi kan pelajaran nomor satu, kita bernegosiasi. Nah, sekarang yang kita perkuat adalah pemahaman mengenai ekonomi. Jadi, memang kalau dinegosiasi, bahkan sampai negosiasi ekonomi pun, perdagangan misalnya, negosiasi itu selalu ada diplomat kita yang mendampingi negosiasi. Karena, pada saat kita bicara, even perdagangan, nggak bisa lepas dari geopolitik. Pasti ada flavor-nya geopolitik. Di situlah kita, Kemlu, selalu menjadi advisor, dan menjadi bagian dari tim negosiasi Indonesia dengan negara lain. Jadi, kita juga mengubah orientasi kita, pelajaran baku kita, negosiasi politik luar negeri, dan sebagainya, tetap kita berkokoh. Tetapi, ekonominya, itu juga kita berkokoh. Karena, ini adalah tuntutan. Kalau kita tidak berubah, menjadi tidak relevan dong. Iya, dan di sini Indonesia harus mau tidak mau assertif. Tidak boleh diam, atau akhirnya... Nggak bisa. Sehingga harus ada capacity building juga dalam SDM-nya misalnya. Kita dulu tuh suka begini. Saya, oh ini, oh saya nggak mau. Ini, saya nggak mau. Pihak luar mengatakan, oke, jadi, kamu maunya apa? Nggak ngerti kita. Nah, kita balik sekarang. Kalau kita bicara dengan negara lain, kita bilang, saya maunya ini. Kita bisa kerjasamakan untuk mencapai ini. Jadi, lebih enak. Iya, lebih enak. Tapi, finally, challenge terbesar menjadi seorang menteri luar negeri saat ini. Dengan begitu banyaknya problem geopolitik dan juga Indonesia. Karena tiba-tiba... Tantangannya semakin besar ya. Karena, ya, situasi geopolitik udah semakin besar sekali tantangannya. Multipolar. Kemudian, at the same time, kita bertanggung jawab terhadap lebih dari 270 juta orang. Thanks God, bahwa ekonomi kita stabil. Tetapi, ekonomi hanya stabil. Kalau politik kita stabil. Iya kan? Nggak mungkin dong, dalam situasi konflik misalnya. Kita bisa stabil di ekonomi. Nah, itulah yang ingin kita jaga. Stabilitas politik, stabilitas ekonomi di dalam negeri. Sehingga kalau kita di dalam negeri sudah kokoh, kita bisa bermain. Saya selalu mengupamakan kayak di RT lah. Kalau keluarga kita udah kokoh, kita bisa ikut arisan, bisa ikut pertandingan, voli, bisa ikut apa-apa. Tapi, kalau di dalam keluarga kita ricuh, ya, pasti akhirnya kita hanya akan di dalam aja. Nah, itulah Indonesia dan syukurnya kita kokoh sehingga kita bisa bermain banyak di dunia internasional. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih. Luar biasa dan memang ini semakin lama kita dituntut. Karena kita negara besar mau tidak mau harus memiliki peran dan harus memainkan peran. Dan ketika diberikan peran dan tanggung jawab, kita harus mau tidak mau melakukannya 150%. 150%. Karena kesempatan ini mungkin tidak akan datang kembali. Dan sekali kita misalnya dianggap sebagai negara yang betul-betul kuat dan punya inisiatif dan bisa berpengaruh, pasti berbeda, ya, cara dunia juga memandang Indonesia. Kita harus betul menggunakan momentum ini. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sukses nanti juga KTT ke-43-nya itu di Jakarta. Di Jakarta. Dan semoga hasilnya juga sukses dan bagus bukan saja buat Indonesia, tapi wilayah Asia Tenggara dan juga seluruh dunia. Demikian Insight di Desi Anwar kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan acara ini di CNN Indonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sekali lagi, terima kasih. Stay safe. Bye-bye. Terima kasih.